Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Ditakutkan, dikhawatirkan memang ada unsur potensi ujaran kebencian. Disebutkan di situ Roky menyebut Presiden Jokowi berupaya menudah pemilu 2024 karena tidak peduli terhadap buruh. Kedua versi pelapor adalah Roky menyebutkan jika pemilu terhalang oleh ambisi Presiden maka akan dilakukan people power mulai 10 Agustus. Dan yang ketiga Roky Gerung mengatakan Jokowi itu berupaya mempertahankan warisan kebijakannya. Nah bagaimana penyidik menentukan apakah narasi-narasi ini itu memenuhi pasal ujaran kebencian atau pasal penyebaran berita bohong? Agak sulit juga ya. Karena begini Pak, suatu berita bohong itu suatu berita atau informasi yang tidak sesuai dengan keadaannya. Itu kita harus pegang dulu terminologi. Atau suatu informasi yang untuk menutup informasi yang sebenarnya. Nah pertanyaannya apakah yang disampaikan itu menutup informasi sebenarnya? Tidak. Apakah yang disampaikan itu sesuai dengan keadaan atau tidak? Saya bukan, Mbak Sirwi jangan memancing ini, Hok dan tidak, Hok. Saya mencoba definisi saja. Biar masyarakat, Mas Irfan menilai ini sesuai atau tidak. Ini terminologi ke sana. Oleh karena itu, kalau itu tidak sesuai, ya masuk ke sana. Tapi kalau sesuai, oleh karena itu di sini nanti sebetulnya. Kan sebetulnya kalau kita dalam ilmu hukum itu kan ada istilahnya sifat melawan hukum yang ada pada Pak Rogi. Ada mensrianya tidak? Bahwa menyatakan itu dengan nuansa benci, nuansa menyudutkan, nuansa data atau tidak? Gitu, Mbak. Ini yang perdebatannya di situ. Karena ini situasi diskusi loh. Saya bukan dalam rangka siapa-siapa, Mbak. Coba saya mengklirkan saja di sini ya, bahwa ini ruang diskusi, ruang akademis. Tapi kalau memang itu tidak berdasarkan data yang kemudian disebarkan dan diyakini apa yang disampaikan oleh si penyampai, ya ini agak sedikit mungkin berbahaya gitu loh. Tapi kalau diyakini, ya itu apa yang diakukan nanti makanya ada counter. Counter dari masyarakat, counter dari negara, oh apa yang disampaikan saudara salah. Data mukliru, anukliru, dan sebagainya. Itu yang saya kira. Oleh karena itu, itu memang harus ada data, Mbak. Baik, ini perangkatnya adalah harus ada mensriya, kemudian harus berdasarkan data. Oke, Prof. Ibnu begini, pertanyaan saya sebetulnya adalah bukan ke narasi tadi itu hoax atau tidak hoax. Tapi nanti penegak hukum dalam menentukan itu mengandung ujaran kebencian atau berita bohong, itu atas dasar apa? Selain data, apakah memang harus ada ahli komunikasikah, ahli bahasakah, ahli hukumkah? Bagaimana biasanya menentukan ada unsur yang memenuhi pasar atau tidak? Betul, Mbak Silti. Kita harus ada bahasa hukumnya, ahli bahasanya, ahli gesturnya, ahli psikologinya. Apa yang disampaikan itu memaknai apa yang diucapkan atau tidak? Dan itu, kalau apa yang diucapkan tidak memaknai, berarti tidak masuk. Tapi apa yang diucapkan memaknai, nah ini pakai ilmu bantu. Makanya scientific terhadap perilaku, gestur pada Pak Gerung juga dikaji. Tidak bisa hanya sebagai ucapan tok, Mbak. Kualifikasi-kualifikasi sampai kali itu lah saya kira, Baris Krim juga harus menghadirkan. Jadi betul-betul pure. Karena kita harus lihat, saya melihat ya, saya posisinya binetral. Pak Gerung itu sejak awal muncul kan kalimatnya memang bahasanya kan ngeri inggris job. Bagi saya orang Jawa itu, wah ini bahasanya kok, aduh ada dungu, adik dan sebagainya gitu, Mbak. Nah, pertanyaannya apakah itu bahasa yang melekat pada Pak Gerung? Nah, itu juga harus dikaji kan gitu. Ya, ya, ya. Berarti dalam mengkajinya bukan hanya dalam kalimat itu saja, dua, tiga kalimat. Tapi kalau bisa memang keseluruhan konteks dari video yang panjang itu ya, Prof? Betul, betul. Bukan teks tapi konteks yang diucapkan. Konteks, oke, bye. Terima kasih telah menonton!